Intro Beredar kabar jika naik motor pakai sandal jepit akan kena tilang Tidak hanya itu saja pakai celana pendek juga ditilang Benarkah itu? Untuk menjawab apakah pakai sandal jepit saat naik motor bakal kena tilang dan pakai celana pendek pun demikian Berikut penjelasan lengkap Kepala Kor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiapudi Salah satu yang menjadi sorotan pada operasi patuh 2022 adalah penggunaan sandal jepit saat naik motor bakal kena tilang Tidak hanya itu saja pakai celana pendek saat naik motor pun bakal kena tilang pada operasi patuh 2022 Benarkah berita tersebut? Korps Lalu Lintas atau Kor Lantas Polri akan menggelar operasi patuh 2022 secara serentak di seluruh wilayah polda yang sudah dimulai pada Senin 13 Juni 2022 Seperti yang sudah disinggung salah satu yang menjadi sorotan adalah penggunaan sandal jepit saat naik motor Kepala Kor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiapudi menyatakan pengendara sepeda motor dilarang memakai sandal jepit saat berkendara Pasalnya sandal jepit tidak memberikan perlindungan pada kaki secara maksimal Firman menambahkan pihaknya berharap aturan tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait keselamatan berkendara Ini yang menjadi alasan kenapa penggunaan sepeda motor tidak boleh pakai sandal jepit karena tidak akan memberikan perlindungan pada kaki Pulit kaki akan bersetuhan langsung dengan aspal yang menyebabkan lacet Dalam standar keselamatan berkendara ada pakaian untuk keselamatan berkendara Dilansir dari berbagai sumber ada beberapa pakaian dan alas kaki yang sesuai standar keselamatan berkendara Pertama adalah jaket Jaket merupakan pakaian wajib yang digunakan oleh para pengendara kendaraan bermotor Jaket bisa melindungi dari berbagai gangguan saat berkendara Seperti angin, kerikil, debu, panas terik, dan lain-lain Kemudian adalah sepatu Sepatu juga salah satu pakaian standar untuk keamanan berkendara Dengan menggunakan sepatu kita menjadi lebih aman Jika memang melakukan perjalanan jauh Anda juga bisa menggunakan sepatu yang safety atau tebal Terakhir adalah celana panjang Celana panjang digunakan untuk melindungi kaki dari berbagai gangguan Apalagi yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh perlu diperhatikan Selama ini selain sandal jepit tidak sedikit pengguna motor yang menggunakan celana pendek Sama seperti sandal jepit Penggunaan celana pendek tidak memberikan perlindungan maksimal bagi pengendara motor Sehingga bila kecelakaan terjeri bisa menimbulkan fatalitas Polri akan mengejarkan sosialisasi keselamatan berkendara selama operasi patuh 2022 Operasi ini akan menyoroti pelanggaran pengendara sepeda motor di jalan raya Pelanggaran yang bakal menjadi sorotan dalam razi ini Yakni menggunakan ponsel pengendara di bawah umur Berbuncangan lebih dari satu orang Tidak menggunakan helm SNI Pelawan arus melebihi batas kecepatan Dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol Selain itu penggunaan kenal pot bising hingga bala beliar juga akan diawasi secara ketat oleh kepolisian